PEMBICARA 1 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 Ada dasarnya, jadi kita merujuk pada keputusan Kementerian Kesehatan. Jadi untuk kandungan kalori, apa saja yang harus tersedia pada menu makanan itu. Dan kalau dikonversi dengan harga, ketemu kira-kira Rp20.000 atau Rp21.000. Nah nanti tinggal dikalikan saja berapa sasaran siswa penerima setelah keputusan politik itu diambil. Oke, tadi saya tanyakan sebelum kita break ya, soal Rp15.000 kemudian naik Rp20.000-Rp21.000. Itu bagaimana porsi yang sudah disiapkan, kemudian apa isinya, dan apakah itu sudah termasuk dengan susu? Ya, kalau yang Rp20.000 atau Rp21.000 itu sudah termasuk. Dan itu sangat, nanti kan sangat bergantung pada dinamika di lapangan. Menunya diharapkan ya, itu bervariasi dan bisa berbeda bukan saja dalam rentang satu pekan, tapi mungkin juga bisa dua pekan atau tiga pekan untuk tidak menimbulkan jenuh atau rasa pusan dengan menu yang tersedia. Jadi nanti, bahkan nanti akan ada ini, kontrol dari ahli gizi di tingkat perlaksanaan itu. Jadi sudah termasuk susu ya, untuk eksersis Rp20.000-Rp21.000. Oke, Mas Yusuf, jadi katanya sudah ada eksersis yang dilakukan, kemudian perhitungan-perhitungan menunggu keputusan politik. Sebetulnya apa yang paling penting di sini? Iya, yang paling penting adalah cakupan ya, cakupan dari siswa yang akan menerima. Karena itu akan menentukan berapa besaran yang dibutuhkan pemerintah terpilih dalam menganggarkan dana. Sebenarnya kalau kita berbicara eksersis, di April kemarin kami juga sempat melakukan simulasi sederhana terkait program makasih yang gratis. Dan simulasi ini kami bagi penerimanya menjadi pelajar, balita, dan ibu hamil. Dan asumsi angka-angkanya sebenarnya menggunakan asumsi angka penerima saat ini ya. Misalnya kalau di pelajar, kami gunakan penghitungan jumlah murid yang saat ini data terakhir itu menunjukkan sekitar 62 juta siswa. Kemudian balitanya itu sekitar 22 juta dan ibu hamilnya itu sekitar 4,8 juta. Nah, di skenario berikutnya kita menganggarkan satu porsi ya per hari dengan anggarnya di sini masih 15 ribu. Jadi belum meningkat dari porsi yang disampaikan barusan. Untuk pelajar sama, balita sama. Dan kita juga mencoba menghitung susu gratis untuk siswa dan juga balita. Nah, dari hitung-hitungan kami, memang ini tadi juga sudah diklarifikasi tidak akan dilakukan penuh ya, tetapi secara bertahap. Dan dengan simulasi 30 persen, target penerima yang akan menerima program ini di tahun depan, itu kami perkirakan anggarannya itu di sejaran 100 hingga 130 triliun. Dan ini tadi saya sampaikan bahwa ada angka-angka asumsi yang diberikan. Nah, tapi yang perlu menjadi catatan adalah angka yang kami hitung ini adalah angka 15 ribu. Jadi potensi dari peningkatan dari simulasi yang kami berikan itu berpotensi jadi lebih besar gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa ini akan tergantung dari jumlah penerimanya. Karena ini akan menjadi penting dan akan menentukan anggaran yang dibutuhkan untuk tahun depan itu seberapa besar. Kalau hitung-hitungan kasar berarti kalau misalnya dia naik 20 sampai 21 ribu kira-kira bisa berapa triliun tuh? Ya, kalau seandainya tadi sekitar dari 15 ribu aja itu sekitar 100 sampai 100 triliun sehingga 130 berarti kisaran angkanya itu akan menjadi lebih besar gitu ya. Tapi mungkin tidak akan terlalu jauh ya, karena kalau kita lihat selisihnya cuma 5 ribu. Jadi menurut saya masih akan berada di kisaran dari simulasi yang kami lakukan. Oke, kalau dari hitungan kor itu 100 sampai 130 triliun dengan asumsi itu 15 ribu per anak gitu ya atau per penerima, agarannya bisa diambil dari mana? Ya, jadi anggarannya itu tentu akan dikombinasikan dari pertama refocusing ya, realokasi anggaran dan tentu mengambil dari sumber pendanaan, termasuk di dalamnya pendanaan utama, pajak dan non-pajak dan pendanaan alternatif ya melalui Hibab, penerikan utang, kemudian juga utang luar negeri dari lembaga internasional mungkin ya. Tetapi yang pasti alokasi anggaran dari program tersebut salah satunya dilakukan dengan refocusing. Nah tadi di awal kita diskusi mengenai program POS yang relatif sudah ini ya, sudah agak sulit untuk diutak-atik. Nah berarti kan ada program lain yang kemudian akan diutak-atik. Misalnya subsidi, subsidi itu besar kemungkinan juga akan diutak-atik terkait program refocusing ini. Subsidi BBM maksud Anda? Subsidi BBM betul. Nah tetapi kalau kita berjara subsidi, tantangannya adalah momentum dari refocusing anggaran itu sendiri karena meskipun memang harus diakui bahwa subsidi BBM ini merupakan salah satu bentuk subsidi yang kurang tepat sasaran, tetapi ketika pemerintah mulai menarik subsidi itu akan ada efek multiplier ya, artinya efek yang bisa berdampak terhadap beberapa indikator ekonomi misalnya inflasi. Inflasi bisa saja meningkat ketika misalnya subsidi ditarik, harga BBM kemudian mengalami peningkatan dan itu akan berdampak terhadap inflasi. Jadi saya kira pemerintah juga akan ikut memperhitungkan faktor-faktor tersebut ketika misalnya menentukan faktor mana saja yang akan dilihat dari melakukan refocusing anggaran tersebut. Ekonom senior UI Pak Faisal Basri pernah menyebutkan bahwa bisa anggarannya ini bisa diambil dari Kementerian Pertahanan. Kira-kira pendapatan Anda bagaimana? Ya kalau berbicara refocusing seperti yang sudah dilakukan di tahun ketika COVID-19 ya, sebenarnya anggarannya itu bisa diambil dari mana saja gitu ya, tergantung dari karakteristik anggarannya. Nah apakah misalnya kemudian anggaran itu tidak ada jatuh tempo kontrak yang harus dibayarkan segera sehingga kemudian tidak bisa diutakati lagi atau kebalikannya gitu. Jadi mau itu kemudian dari Kementerian Pertahanan, kemudian Kementerian dan lembaga lain itu memungkinkan saja. Tapi memang kalau Kementerian Pertahanan kan kami kira ya, biasanya kan kontraknya itu di awal dan sudah dalam jangka panjang. Nah negosiasi dengan mereka di Kementerian Pertahanan dengan misalnya untuk pembelian alat-alat militer ini yang menjadi penting. Tapi balik ke pertanyaannya apakah kemudian mungkin dari Kementerian Pertahanan, menurut saya mungkin bukan saja ya. Terbuka peluang dari posmos mana saja dalam refokusi anggaran ini. Oke, Pak Ami, belajar kemudian dari mungkin refokusi anggaran yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi selama ia menjabat. Kira-kira yang paling memungkinkan, paling realistis anggarannya kita ambil dari mana? Kami belum bisa mengatakan secara definitif ya, di pos mana yang itu memungkinkan untuk bisa diambil dan dilakukan refokusing. Tapi kalau merujuk pada pernyataan Pak Presiden Tepile, Pak Prabowo, beliau pasti bisa melihat dan nanti melalui diskusi di sidang kabinet atau di mana akan memerintahkan kepada Menteri Keuangan dan juga Menteri Bapenas untuk melihat kembali. Dan bahkan ini nanti akan bisa menjadi diskusi terbuka di kalangan para ahli ekonom, ahli keuangan itu. Karena bagian dari kebijakan publik dan juga program besar ya untuk kepentingan masa depan anak-anak Indonesia, usia sekolah. Dan dari sisi kuah program gitu, kan bagus untuk memberikan makan siang gratis untuk anak-anak usia sekolah itu. Nah kalau kita melihat derajat kepentingan program ini bagus, maka kemampuan anggaran negara tentu dicek kembali seberapa bisa dialokasikan untuk pos yang sudah menjadi prioritas bagi Presiden Tepile untuk pemerintahan yang akan datang. Pak Jokowi pernah menyinggung soal program makan siang gratis ini nggak sih dengan Mbak Penas? Kan waktu menyusun rancangan anggaran, kan waktu itu kalau tidak salah, kalau kita ikuti di pemberitaan media ya, kan sudah sempat ditim... Karena pemerintah kan menelut peraturan itu diminta juga untuk menyusun rencana kerja pemerintah tahun 2025 dan juga sekaligus rancangan, Dan itu juga ditimbang untuk mengakomodasi program-program prioritas di Presiden dan Wakil Presiden Tepile. Dan itu juga dalam simulasi untuk kemudian mengambil pos pembiayaan dari mana, itu juga termasuk yang dikaji. Mbak Penas diminta melakukan apa Pak oleh Pak Jokowi pada saat bertemu? Ya menimbang kemungkinan untuk bisa membiayai program makan siang gratis itu. Dan itu tadi yang kami sampaikan bahwa simulasi dan pilihan-pilihan kebijakan itu sudah dilakukan. Tapi belum bisa dikatakan secara terang pada saat ini karena potensi untuk tadi revocusing dan dari mana itu masih terbuka. Oke, mengutip juga dari pertanyaan ekonomi senior Universitas Indonesia Pak Salbasri waktu itu pernah menyebutkan bahwa program makan siang gratis ini katanya terkesan sentralistik untuk seluruh Indonesia. Padahal setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda. Biasanya di daerah juga ada pangan lokal yang biasa dikonsumsi masyarakat. Di sisi lain penentuan menu ini juga belum jelas bagaimana menanggapi? Tidak, itu termasuk juga yang dipertimbangkan jadi pangan lokal dan nanti organisasinya kalau merujuk pada dokumen visi-misi Presiden terpilih ya. Itu bahkan nanti organisasinya itu akan ya tentu sedang dieksersis. Tapi kami tidak bisa mengatakan itu karena itu bukan domain kami ya dari pihak tim Pak Prabowo yang akan merancang itu. Dan kalau kita ikuti dari berbagai macam pemberitaan itu juga nanti akan melibatkan aparatur dari pemerintah daerah. Bisa sekolah, bisa puskesmas, gabungan gitu. Dan juga menimbang tentang potensi pangan lokal karena juga dimensi ekonomi dari makan siang gratis itu juga tinggi. Saya tidak bisa memasuki domain itu karena itu bukan wilayah kami gitu. Jadi hal yang penting dicatat itu adalah diharapkan dengan program ini akan menumbuhkan kegiatan ekonomi lekal termasuk juga potensi pangan lokal yang ditimbang untuk bisa dimasukkan dalam program makan siang gratis. Oke jadi bukan cuma soal porsi ya tapi juga isi dari makanan itu seperti apa kemudian menyelaraskan juga dengan pangan di masing-masing daerah. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya pebersah tetaplah bersama kami. MTV Prime Dialog akan kembali usah jidah.